Halo, kembali ke Trijaya Abadi Motovlog Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti baterai remote keyless Saya sudah siapkan, ini ada kunci cadangan, ada pisau, lalu ada spatula untuk membuka cover body Ini juga saya sudah beli baterai jam pengganti untuk baterai remote keyless Di sini saya bisa perlihatkan, mungkin sedikit sulit fokus, ada kodenya CR2032 Bentuknya seperti koin, jadi kalau misalkan kalian mau mengganti baterai remote keyless kalian Silahkan bawa contoh atau kode baterainya saja yang disebutkan Itu mungkin, maaf kurang fokus juga, sulit untuk fokus Kita coba pertama membuka dulu remote keyless nya Kita buka, bisa pakai kunci magnet manual Atau bisa menggunakan spatula untuk membuka cover body Dengan cara bagian ini dicokel ke bagian atas Saya contohkan seperti ini untuk membukanya tinggal dicokel ke bagian atas Seperti ini Atau bisa menggunakan kunci magnet Bawaan dari motor Tinggal dibuka saja seperti ini Awalnya sedikit sulit tapi dicoba saja dan hati-hati awas patah Oke, disini sudah terbuka Ini baterai jam yang akan kita ganti Baterai jam yang akan kita ganti Tinggal dicokel saja pakai pisau Boleh Atau Sesuatu yang bisa dipergunakan untuk mencongkel Batu baterai jamnya Seperti ini Oke Ini Baterai remote yang sudah lemah Kodenya sama CR2032 Lalu saya ganti Baterai yang baru Tinggal dimasukkan saja Seperti ini Oke Dan tutup kembali Selesai Tinggal dirapatkan Diklik saja Nah Penggantian batu baterai untuk remote keyless sudah selesai Itu yang bisa saya sampaikan Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai kendaraan PCF160 Terima kasih Sampai jumpa